Sebuah video yang menunjukkan seorang balita tampak sedih melihat pedagang kerupuk di lampu merah pinggir jalan, baru-baru ini viral di media sosial. Sebagian orang dewasa mungkin sudah berempati saat melihat pedagang keliling banting tulang di tengah terik matahari. Meski demikian, tak hanya orang dewasa yang mempunyai rasa empati. Video viral tersebut awalnya diunggah di akun TikTok Juni Yuliana dan kembali diunggah oleh akun Instagram at MemoMedsos. Dalam video tersebut, seorang balita tergerak hatinya ketika melihat pedagang kerupuk. Dalam munggahan itu, seorang ibu merekam anaknya yang baru berusia 3 tahun. Mobil mereka saat itu sedang berhenti di lampu merah dan para pedagang keliling mulai menawarkan dagangannya. Namun tak disangka balita bernama Austin itu berkata kasihan dengan seorang pedagang kerupuk. Sontak video berisi Austin membeli kerupuk tersebut dari pedagang di lampu merah menyita perhatian publik. Banyak netizen yang memuji ibu dan balita tersebut. Apa yang tadi bilang apa? Kasihan, tapi omnya sudah di jalan-jalan, karena itu kan sudah di jalan-jalan, karena itu kan sudah di jalan-jalan, mami, ayo kita beli. Oh, beli? Ya, ada panggil omnya. Om, gitu. Om. Beli. Beli. Satu, om. Satu. Ya, bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.